Operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan tim Subdit 3 Tipikor Ditres Krimsus Polda Kepri bersama tim Sabar Pungli Tanjung Pinang. Tim Sabar Pungli Tanjung Pinang tersebut berawal dari informasi masyarakat yang berjualan dan menyewa kios atau lapak di pasar Bintan Sentar, Kilometer 9, Tanjung Pinang. Tentang mahalnya biaya sewa kios serta banyaknya penghutan terhadap para pedagang di pasar tersebut, praktek tersebut bahkan telah berlangsung sejak tahun 2014. Meski merugikan pedagang, namun para pedagang tidak ada yang berani melapor karena takut akan diusir. Kapolda Kepri Irjen Polisi Sam Budi Gustian menjelaskan, atas dasar informasi tersebut tim melakukan pendalaman serta penyelidikan atas informasi yang didapat. Berdasarkan informasi dari pedagang di pasar tersebut didapatkan fakta bahwa menjadi koordinator pasar Bintan Sentar adalah inisial S yang merupakan karyawan BUMD Kota Tanjung Pinang. Apabila masyarakat ingin menyewa kios di pasar tersebut, harus melalui SL. Saat penyelidikan, tim sedang melihat S sedang menerima uang dari seseorang. Uang tersebut diduga sebagai uang pungli terkait penyewaan kios di pasar tersebut. Kemudian S beserta barang bukti diamankan petugas. Dari tersangka diamankan uang 8 juta rupiah, sisanya sebanyak 26 juta dan 2,6 juta rupiah didapat dari penggeledahan kantor BUMD Tanjung Pinang. Intinya begitu tim sabar menerima informasi tanggal 13 tentang keluhan pedagang pasar bahwa sewa lapaknya lebih mahal dari harga yang dipetapkan. Tim sabar gabungan antara Forest Tanjung Pinang, tim sabar kabupaten ya, kota Tanjung Pinang dengan tim sabar provinsi bergabung untuk mendalami. Ternyata betul, setelah didalami pada tanggal 17, 10.45 itu di pasar, kelihatan saudara-saudara sedang memungut uang itu. Dari uang itulah baru terungkap bahwa biaya sewanya yang seharusnya 5 juta itu dipungut lebih. Kalau enggak takut diusir pedagang. Rupanya pasar itu adalah pasar yang cukup representatif sehingga peminatnya banyak, pedagang pasar takut kalau dia enggak membayar sejuta uang yang diminta oleh petugas koordinator pasar itu takut diusir. Modus tersangka adalah dengan mematuk uang sewa kios lebih dari yang telah ditentukan oleh BUMD Tanjung Pinang. Tersangka dikenakan pasal 12 huruf E atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001. Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman pidananya penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.